Mending mana mulai dari tugas yang gampang dulu di pagi hari, terus perlahan-lahan ke tugas yang berat, atau selesaikan yang susah dulu, sisanya nanti tinggal yang gampang. Mana yang lebih efektif? Hai, balik lagi bareng gue Omar di channel pembelajaran produktif yang membahas tentang produktivitas dan gue juga bahas banyak hal terkait produktivitas di Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify. Kali ini kita akan bahas tentang urutan dalam mengerjakan tugas. Tentunya, kalau lo udah terbiasa dengan sistem to-do list atau daftar tugas, lo punya apa saja yang mau dikerjakan di hari itu. Pertanyaannya, kita mulai dari yang mana? Tentu saja, ketika lo udah paham sistem kategori, bagaimana pengelompokan prioritas, kita mulai dengan yang lebih penting, yang lebih utama. Tapi, dalam hal penyelesaian tugas bukan hanya tentang penting atau prioritas saja. Tapi, ada tugas yang memang berat, yang memang susah, yang memang menguras banyak mental energy, ada juga tugas yang gampang, yang sebentar aja beres. Kita harus melakukan yang mana dulu? Ada dua aliran dalam dunia produktivitas dalam hal ini. Ada yang suka building momentum, membangun momentum, yaitu dari yang mudah dulu. Supaya setidaknya roda bergulir dulu, dan nanti akan mudah untuk melanjutkannya. Jadi, kita mulai dari yang paling gampang, ke yang paling susah. Anggaplah satu hari itu kita punya lima tugas. Masing-masing bobotnya atau beratnya, satu, dua, tiga, empat, lima. Satu paling ringan, lima paling berat. Kalau kita pakai membangun momentum, maka urutan mengerjakan tugasnya dari satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, aliran kedua adalah mengerjakan tugas yang berat dulu, yang susah dulu. Di pagi hari, saat mental energy kita sedang tinggi, di saat motivasi kita masih banyak, kita melakukan, mengeksekusi, mengerjakan dari yang berat dulu, supaya nanti ketika di siang hari-sore hari, energi kita tinggal sedikit, kita tetap bisa mengerjakan tugas, karena tinggal tersisa tugas-tugas yang mudah saja. Ingat, tugas bukan hanya membutuhkan waktu, tapi juga membutuhkan energi. Ada tugas yang ngabisin banyak energi, ada tugas yang ngabisin sedikit energi. Mana yang lebih efektif? Sebetulnya ketika kita menilai dari dua tadi, yang lebih efektif adalah mengerjakan yang susah dulu, yang berat dulu, yang bebannya tinggi dulu. Atau dalam productivity, dikenal dengan islah eat the frog, makan kodoknya. Islah ini dipopularkan oleh Brian Tracy dalam bukunya Eat That Frog, yaitu, kalau kita makan kodok terjelek, kodok yang paling menakutkan, kodok yang paling mengerikan, di pagi hari, maka sisanya kita mau makan apapun bisa. Kenapa? Karena kita udah makan yang paling gak enak. Itulah yang perlu kita biasakan. Makan yang paling membebani dulu, atau istilahnya kodok tadi. Jadi urutan mengerjakan adalah 5, 4, 3, 2, 1. Itu adalah cara yang paling efektif untuk kita produktif. Namun, tidak setiap saat kita melakukan cara ini. Kenapa? Karena ada juga momen-momen di mana kita gak punya energi untuk ngerjain tugas. Kita gak punya semangat yang cukup. Di pagi hari kita masih males. Belum terisi semangatnya. Meskipun kita bugar karena fresh di pagi hari. Tapi, apakah pikiran kita, otak kita, mental kita siap mengerjakan tugas? Belum tentu. Apalagi di kondisi-kondisi kita lagi capek, kita lagi lelah, lagi stres, walaupun di pagi hari. Kita gak punya cukup kekuatan untuk menyelesaikan tugas dengan beban 5 tadi. Maka, kita bangun momentum dulu, baru eat the frog. Ini adalah cara mengakalinya. Jadi, kalau ada tadi 1, 2, 3, 4, 5, beban tugasnya, maka kita mulai dulu dari 1. Kalau kita udah punya energinya, baru mainkan eat the frog. Jadi, 1, 5, 4, 3, 2. Kalau ternyata belum cukup momentumnya, boleh 1, 2. Udah cukup momentumnya untuk mengerjakan tugas berat? 5, 4, 3. Nah, jadi kita bisa menggabungkan keduanya kalau di kondisi-kondisi tertentu, di mana di pagi hari pun kita gak punya motivasi yang cukup untuk menyelesaikan tugas. Tapi, most of the time, kita gunakan prinsip eat the frog. Itu yang lebih utama. Yaitu menyelesaikan yang bebannya tinggi dulu. Yang susah dulu. Dengan cara ini, lo bisa mencapai produktivitas maksimal dan menyelesaikan lebih banyak dengan waktu lebih sedikit. Kalau lo tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang manajemen waktu, silahkan ikuti program gue, Time Control System. 30 hari jago atur waktu. Klik link di deskripsi. Itu aja buat video kali ini. Semoga lo bisa mengelola waktu dengan lebih baik, menyelesaikan semua tugas, menuntaskan semua proyek, dan menjadi pribadi yang produktif. Terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya. Salam Pembelajar.